CEO yang akan mendapatkan keberuntungan di 3 hari ke depan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan Sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas CEO yang akan mendapatkan keberuntungan Di 3 hari ke depan Nah apakah CEO-CEO termasuk? Langsung saja kita bahas yang pertama Untuk teman-teman yang memiliki CEO naga terlebih dahulu Bagi teman-teman yang memiliki CEO naga pada 3 hari ke depan Sepertinya kau pun juga masih berada Dalam situasi yang tetap mampu untuk memproteksi Segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu Memang terkadang juga masih ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Masalah ini, masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi bagi teman-teman yang memiliki CEO naga Kamu tetap dalam kondisi yang mampu Untuk menyelesaikan keadaan-keadaan yang baik dengan sebaik mungkin Dan soal rezeki Kamu tetap harus bisa untuk memproteksi Segala sesuatu yang ada dengan bagus Memang terkadang juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih Menyukur dengan beberapa keadaan yang terjadi Karena secara posisi kerezekian Bagi teman-teman CEO naga Masih tetap dalam kondisi yang terkendali Dan kamu tidak perlu khawatir Dengan beberapa pengeluaran kamu Karena semuanya bisa untuk terhandle Dan juga terselesaikan dengan cukup baik Dan kemudian CEO yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki CEO kerbau Nah bagaimana dengan teman-teman CEO kerbau Sudah mulai ada keberanian untuk menyelesaikan Berbagai macam perkara-perkara yang ada Memang ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman CEO kerbau Kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Karena beberapa perkara Beberapa masalah-masalah yang terjadi Itu pelan-pelan Sudah mulai mampu Dan juga pelan-pelan Sudah mulai bisa Untuk kamu selesaikan dengan cukup baik Jadi ya saya rasa ini juga merupakan energi Yang harus selalu disyukuri Bagi teman-teman CEO kerbau Dan secara posisi rezeki Bagi teman-teman yang memiliki CEO kerbau Tetap bersyukur Dengan kondisi yang baik Yang kamu rasakan Memang terkadang jika ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa Kamu pun juga dalam kondisi finansial Masih bisa untuk menjaga Keadaan finansial kamu dengan sebaik Mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal Yang harus bisa untuk lebih disyukuri Bagi teman-teman yang memiliki CEO kerbau Saat ini Dan kamu pun juga Tidak usah terlalu cemas Dengan posisi pengeluaran kamu Memang terkadang juga ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman CEO kerbau Tetap percaya Kamu terus bisa untuk merasakan Dan juga terus bisa untuk mendapatkan Situasi-situasi yang positif Yang ada Di dalam posisi finansial Kamu dengan baik Dan kemudian CEO yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki CEO kambing Nah seperti apa CEO kambing Hasil dari kesabaran kamu Di tiga hari ke depan Bakal membuahkan hasil yang baik Kenapa? Karena posisinya adalah Bagi teman-teman yang memiliki CEO kambing Sepertinya Kau pun juga akan berada Dalam situasi yang cukup baik Kau pun juga akan berada Dalam situasi yang cukup positif Memang terkadang juga masih ada Beberapa problematika yang terjadi Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa CEO kambing pun Juga harus bersyukur Karena juga masih mampu Untuk menyelesaikan Dan juga untuk menuntaskan Semua masalah-masalah yang ada Dengan cukup bagus Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi adalah Bagi teman-teman yang memiliki CEO kambing Kamu juga tidak usah khawatir Karena dengan kemampuan yang kamu punya Kau masih bisa dan masih mampu Untuk menyelesaikan Semua perkara-perkara yang ada Dengan sebaik mungkin Sehingga dengan adanya Perkara-perkara yang bisa Untuk diselesaikan dengan baik Tentunya juga akan menghadirkan Hal yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu ke depannya Jadi kamu juga tidak usah Terlalu merasa cemas sebenarnya Dengan beberapa keadaan-keadaan Yang terjadi Karena ya Dengan situasi yang terjadi Tentu ini juga merupakan Hal yang positif Bagi teman-teman CEO kambing Dan kemudian CEO yang keempat Adalah untuk teman-teman Yang memiliki CEO anjing Nah bagaimana dengan teman-teman CEO anjing Ada kebaikan-kebaikan Yang akan terus terjadi Memang oke lah Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa masalah-masalah Yang lainnya Tapi saya rasa Kau pun juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Kenapa harus bisa untuk bersyukur Karena dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Kau terus mendapatkan Kebaikan-kebaikan yang nyata Memang oke lah Ada masalah ini Oke lah Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa masalah yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman CEO anjing Kau pun juga mampu Untuk menyelesaikan Problematika yang ada Dengan baik gitu loh Sehingga dengan adanya Problematika yang bisa Diselesaikan dengan baik Tentu ini juga akan Memberikan Keadaan-keadaan Yang positif Dan di 3 hari ke depan Masalah-masalah yang ada Itu bisa terselesaikan Dan kamu juga akan Mendapatkan Keberlimpahan Secara Kerejikian yang baik Dan kemudian CEO yang ke 5 Adalah teman-teman Yang memiliki CEO tikus Ada beberapa Kesuksesan Dan juga keberhasilan Keberhasilan Yang akan Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki CEO tikus Tapi memang Kamu juga menyadari Ada beberapa Bantuan Dari orang-orang Baik yang ada Di sekitar kamu Dan bersyukur Teman-teman CEO tikus Kamu selalu Dikelilingi Oleh orang-orang Baik yang ada Di sekitar kamu Sehingga dengan adanya Orang-orang baik Yang mengelilingi kamu Tentu ini juga akan Sangat membantu Terkait dengan Beberapa hal yang ada Di dalam posisi kamu Secara Keseluruhan Dan soal rezeki Soal beberapa Situasi-situasi Yang ada Semuanya bisa Tuntas Semuanya bisa Untuk diselesaikan Dengan sebaik mungkin Jadi ya kamu juga Tidak usah terlalu Merasa cemas Dan juga tidak usah Terlalu merasa khawatir Pada posisi Saat ini Dan kemudian CEO yang ke-6 Adalah untuk teman-teman CEO ular Bagi teman-teman CEO ular Memang kamu di 3 hari Kedepan Juga bakal merasakan Adanya beberapa Energi-energi Yang cukup baik Kamu juga akan Merasakan Adanya beberapa Energi-energi Yang cukup positif Sehingga Bagi teman-teman CEO ular Kamu juga tidak usah khawatir Memang ada beberapa Masalah yang Memberatkan kamu Ada beberapa Perkara-perkara Yang membuat kamu Itu emosi Tapi saya rasa Bagi teman-teman CEO ular Masih mampu Untuk mengendalikan Emosi kamu Dengan cukup baik Sehingga Dengan adanya Emosi yang Bisa dikendalikan Dengan sebaik Mungkin Tentu Ini juga akan Menghadirkan Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam Posisi kamu Secara Keseluruhan Dan soal rezeki Memang tidak ada masalah Di 3 hari ke depan Teman-teman CEO ular pun Juga akan Terus merasakan Adanya beberapa Rezeki-rezeki Yang baik Sehingga Ini juga merupakan Hal yang harus Selalu bisa Untuk lebih Disyukuri Bagi teman-teman CEO ular Dan CEO terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki CEO ayam Memang akan terjadi Beberapa perubahan-perubahan Yang muncul Ada perubahan inilah Ada perubahan itulah Dan juga Ada beberapa Perubahan-perubahan Yang lain Tapi saya rasa Kamu pun juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Kenapa? Karena dalam situasi Saat ini Bagi teman-teman Yang memiliki CEO ayam Kamu pun juga bisa Untuk lebih Mensyukuri Adanya beberapa Hal baik Dan juga Adanya Beberapa hal Positif Di dalam diri kamu Soal posisi Rezeki Kamu tidak usah Terlalu khawatir Kamu tidak usah Terlalu cemas Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang muncul Karena semua Dalam kondisi Yang baik Semua berada Dalam kondisi Yang cukup positif Jadi kamu pun juga Harus bisa Untuk lebih Bersyukur Dengan situasi-situasi Yang kamu rasakan Pada posisi Saat ini Dan kemudian Juga bagi teman-teman CEO ayam Selalu saja Ada kecukupan Kecukupan Rezeki-rezeki Yang baik Sehingga dengan Adanya Kecukupan Rezeki yang baik Tentunya juga Akan sangat Menghadirkan Situasi Yang positif Bagi teman-teman Yang memiliki CEO ayam Jadi inilah Tujuh CEO Yang akan berpotensi Mendapatkan Keberuntungan Di tiga hari Kedepan Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput dining Pangastuti Jaya di dining Rahayu Sakudumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh